Teman-teman, ketemu lagi kali ini di Pemrogram Manier Kabel ya Kesempatan ini kita akan mempelajari tentang Fragment Jadi, fragment ini apa sih sebenarnya nanti Kesempatan ini kita akan mencoba untuk membuat fragment Kemudian mengirim informasi dari sebuah activity ke sebuah fragment Dan kita akan mengganti fragment dengan fragment yang lain Nah, tapi kita harus tahu dulu fragment itu apa sebenarnya Nah, fragment itu bisa dianggap sebagai bagian kecil dari sebuah activity Di sini dikatakan modular section Dia punya life cycle sendiri, punya input event sendiri Kita nanti bisa tambahkan dan bisa ganti dengan fragment yang lain Dalam satu activity yang sama Jadi, kadang-kadang kita menyebut fragment itu sub-activity User interface-nya bisa dibuat dinamis Nah, kenapa sih kok kita harus mempelajari fragment Atau bahkan harus menggunakan fragment Nah, ini keuntungannya Yang pertama adalah modularity Jadi, kita bisa membagi-bagi sebuah aktivitas Itu ke dalam beberapa sub-aktivitas Misalkan di sini Ada bagian untuk belanja sendiri Kemudian ada bagian untuk cooking, untuk memasak Ada bagian untuk cleaning, pembersihan Nah, ini masing-masing bisa diterapkan menjadi tiga fragment yang berbeda Dengan memecah-mecah sebuah activity yang kompleks menjadi beberapa sub-activity Atau beberapa fragment di sini Maka kita bisa men-develop activity tersebut dengan lebih mudah Keunggulan yang kedua adalah reusability Sebuah fragment itu nantinya bisa digunakan pada activity yang berbeda Contohnya di sini Ada fragment yang warnanya merah Ini digunakan di activity A Kemudian bisa digunakan dua kali di activity B Maupun digunakan kembali di activity C Kelebihan yang ketiga adalah adaptability Ini khususnya terutama digunakan untuk membuat aplikasi yang bisa berjalan di Baik telepon maupun tablet Nah, ini contohnya Jadi misalkan saya punya sebuah activity A Yang mengandung fragment A di sini Kalau saya memilih sebuah item Maka aplikasi saya akan menjalankan activity B Yang mengandung fragment B Nah, ini kalau di handphone Tapi kalau layoutnya di tablet Maka berubah seperti ini Activity A itu mengandung langsung fragment A dan fragment B sekaligus Kalau usernya memilih salah satu item di list ini Di fragment A Maka fragment B-nya akan di-update secara otomatis Ini contohnya mungkin Kalau teman-teman pernah menggunakan aplikasi Gmail Kalau di handset dan di tablet Itu layoutnya agak berbeda Kurang lebih seperti ini Nah, sebagai contoh Nanti kita akan membuat sebuah aplikasi Aplikasi Mimpedia Artinya kita akan membuat beberapa list dari sebuah meme Yang dulu populer Kalau listnya ini di-tab atau di-klik Maka muncul detail dari sebuah meme Maka kita akan buat dua buah fragment Yang pertama namanya detail fragment Ini akan menampilkan detail informasi dari sebuah meme Kemudian yang kedua adalah list fragment Ini nanti menampilkan daftar meme yang bisa di-klik Sumber data bisa berasal dari sebuah string array Atau dari database atau sumber yang lain Nah, untuk saat ini Anda sudah disiapkan beberapa resource di Google Classroom Silakan di-download strings.xml Dan beberapa file lain Ada tiga gambar Ada cancer.png Ada udontsay.png Dan ada yunogai.jpg Itu silakan di-download dulu ke lokal Terserah mau ke mana Nah, untuk strings.xml Nanti salin ke folder rest values Jadi kalau sudah di-download Strings.xml Dicopy Kemudian di-paste ke rest values Kalau Anda lihat di values ini Sebenarnya sudah ada strings.xml Tidak masalah ditumpuk saja Oke, sebentar Nah, langsung di-paste Kemudian ini langsung di-oke saja Tidak masalah Ya, override Nah, nanti isi strings.xmlnya kurang lebih seperti ini Jadi, kita punya tiga buah string array Yang pertama adalah meme title Ini nama atau judul dari masing-masing meme Ada tiga di sini You don't say Why you know Sama troll face Kemudian ada string array kedua Ini adalah meme image id Ini adalah ID resource ke gambar dari masing-masing meme You don't say Why you know guy Dan cancer Ya, ini sama persis dengan nama filenya You don't say Why you know guy Dan cancer Berikutnya ini ada string array ketiga Meme description Yaitu deskripsi dari meme-nya sendiri Nah, mumpung ingat Sekalian saja Ketiga resource Gambar meme-nya disalin Ke drawable Ya, salin dua kali ya Ke drawable sama drawable yang V24 Nah, kalau benar kita akan punya Seakan-akan seperti folder disini ya Cancer You don't say Sama why you know guy Yang satu untuk versi biasa Yang satunya V24 Ya, ini tadi isi dari Strings.xml-nya ya Kurang lebih nanti Aplikasi yang akan kita buat seperti ini Halaman atau fragment Detail fragment Itu akan menampilkan informasi meme Ngambilnya dari strings.xml Ya, ada tiga yang Data meme yang sudah disediakan 0 itu you don't say Satu, why you know Dan kedua itu adalah Troll face Ya, nanti nomor index 0 1 dan 2 Ini harus kita passingkan Dari activity ke Detail fragment Supaya detail fragmentnya ini Bisa menampilkan data yang Tepat Ya, data yang ditampilkan apa Judul meme-nya Gambarnya Dan Deskripsinya ya Makanya ini dibuat Index 0 itu Punyanya you don't say semua Ya, title-nya you don't say Meme image ID-nya juga You don't say Dan keterangannya juga Yang punya you don't say Nah, langkah pertama Kita akan membuat Fragmennya terlebih dahulu Ya Setelah ini Kita akan membuat fragment Untuk detail Fragmen terlebih dahulu Ya, setelah itu Kalau sudah selesai Kita akan buat yang List fragment Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!